Kalau ada masuk sponsor dan hadiah itu dari sponsor, selama sponsor itu bukan sponsor yang haram. Haram. Podcast Surabaya Mengaji. Oke, kita kembali lagi di sesi kedua di Podcast Surabaya Mengaji. Alhamdulillah masih bersama dengan Ustadz Gemak. Ustadz Gemak, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, di sesi kedua ini kita punya pembahasan yang sangat menarik nih. Kenapa saya bilang sangat menarik? Karena lagi musimnya. Lagi musimnya nih Ustadz. Puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya. Ini soal sepak bola. Saat ini kan lagi ramai piala dunia. Bahkan kemarin itu bisa dibilang dunia Islam bangga sekali. Punya perwakilan salah satu sampai ke babak semifinal Marokos. Masya Allah. Memang sangat membanggakan kita. Saya juga secara pribadi merasa bangga sekali mereka menunjukkan bahwa dengan sikap-sikap, mereka sangat berterima kasih. Bahwa memang semuanya itu tidak akan ada kekuatan selanjutnya kekuatan Allah. Mereka setiap kali menang kalah mereka sujud syukur. Itu bukan main. Bahkan mereka memuliakan orang tua mereka. Dipertontonkan di televisi yang dilihat oleh seluruh dunia. Karena memang mata dunia sekarang tertuju kepada piala dunia itu. Itu saya bangga sebagai seorang muslim. Sekarang kita mau bicara dengan Ustadz Gemak. Nah, main sepak bola dalam pandangan Islam dan bagaimana adabnya. Adabnya nih. Untuk pertanyaan pertama nih Ustadz. Berbicara mengenai sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang paling digemari di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Bahkan kalau misalnya saat ini anak-anak kalau sore-sore main sepak bola gitu Ustadz. Kayaknya semua lini usia. Benar. Tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Tidak pandang status sosial. Semua orang yang namanya laki. Bahkan perempuan sekarang cabang olahraga sepak bola ada. Dari istilahnya bukan hanya laki-laki saja. Perempuan juga main sepak bola. Saya pernah dengar ada semua istilah mereka itu sepak bola menyatukan kita katanya. Ya. Football United Pass. Menurut pandangan Islam bagaimana hukum berolahraga terkhusus untuk sepak bola ini. Gimana Ustadz? Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah. Secara umum, olahraga itu hukum asalnya diperbolehkan selama kita bisa memperhatikan koridornya. Ya. Koridornya dalam artian di sini bisa menjaga aurot. Tidak ada usur keharuman. Kita spesifikkan langsung sepak bola. Ya. Hukum asal bermain bola itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Sangat diperbolehkan. Ya. Bahkan kalau kita misalkan berniat bermain bola, niatnya olahraga untuk mendapatkan kesehatan. Sepat. Itu justru sangat dianjurkan. Cuma terkadang. Ya. Banyak hal-hal yang menjadikan akhirnya permainan sepak bola itu menjadi terlarang. Contoh. Contoh. Ya. Main bola tidak menutup aurot. Ngesan. Kan begitu. Karena kan aurotnya laki-laki itu tahu. Dari ujung lutut sampai pusar. Artinya kan lutut itu harus ditutupi. Ya. Selama itu bisa dilakukan, tidak ada masalah. Maka diperbolehkan. Yang kedua, tidak ada perkara-perkara yang diharamkan yang lainnya seperti judi. Ya. Orang main bola kan sering judi tuh. Benar. Bukan hanya pemainnya. Yang nonton pun judi. Justru masaknya kadang-kadang lebih banyak yang nonton, Ustaz. Ya. Mereka taruhan nih. Saya. Peganganannya nih. Peganganannya nih. Kan kayak gitu kan. Ya. Bahkan ada yang namanya istrinya lek-lekan atau ur-uran gitu. Betul. Saya ngepur setengah. Saya ngepur satu. Purs satu gitu. Nah itu, kalau ada yang demikian, maka menyebabkan akhirnya permainan bola itu menjadi satu hal yang diharamkan. Oke. Kadang ada orang yang bilang begini, Ustaz, kalau kita enggak taruhan, itu main bolanya enggak semangat. Ya tidak. Berarti ini ngomongin ke pelaku pemain sepak bolanya apabila mereka taruhan sesama gitu ya. Taruhan sesama. Maka kita katakan tidak harus kita taruhan dulu untuk supaya semangat dalam bermainnya kan. Ya namanya permainan kalau memang niatnya untuk berolah-olah raja supaya sehat. Dalam mereka beribadah kepada Allah maka itu menjadi sesuatu hal yang tidak masalah. Nabi pernah bersabda. Al-muqmunil qawi khairun wahabu illallah minal mu'minid ta'if. Ya mu'min yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada mu'min yang lemah. Nah olahraga, sepak bola, itu kan termasuk salah satu cara atau sarana untuk kita mendapatkan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Dalam rangka untuk mencari kecintaan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau niatnya bukan untuk itu, maka itu yang menjadikan olahraga itu menjadi perkara yang tercela aja. Maka itu kembali kepada niat. Ya. Ya kembali kepada niat, niat dia bermain bola itu untuk apa. Ya kemudian apakah yang diharamkan itu ada di dalamnya, kalau tidak ada silahkan dilanjutkan. Kalau ada, maka kita meninggalkan. Ustadz, tapi saya kan tidak taruhan. Saya cuma ikut jadi pemain. Ya, misalnya kan kita tidak tahu nih. Kita tidak tahu. Tapi misalnya kan kalau sepak bola ini kan ada 11 orang pemain lawan 11 orang Ustadz. Nah misalnya yang taruhan itu satu orang. Terus yang lain ini tidak mengerti. Dari satu tim ini satu orang yang tahu, tim B satu orang yang tahu. Mereka ikut taruhan. Yang 10 sama 10 ini tidak tahu. Bagaimana itu Ustadz hukumnya? Kalau memang dia benar-benar tidak tahu, maka dalam hal ini mungkin dia dimaafkan. Karena ketidaktahuan dia. Ketidaktahuan dia. Tapi kalau dia tahu dan tetap ikut menjadi pemainnya, maka kita kena pasal ta'awun alal ismi wal udwan. Berarti tolong menolong di atas keburukan. Sekarang kita berbicara yang lagi hangat dulu nih. Kemarin kita dapati sebagian negara muslim ketika mereka menang, mereka melakukan sujud syukur. Mereka menunjukkan rasa bahagianya dengan mereka sujud kepada Allah Ta'ala dalam bentuk sujud syukur ini. Nah, Islam memandang, dan ini disampaikan oleh para ulama, diantaranya apa yang disampaikan oleh oleh Fawasan, bahwasannya sujud syukur atas kemenangan sebuah tim di dalam pertandingan sepak bola. Itu bukan perkara yang dianjurkan. Bukan dianjurkan, Ustaz. Nah, ini menarik ini, Ustaz. Ini saya baru tahu nih, Ustaz. Jadi, berarti apa yang dilakukan mereka itu? Itu bukan perkara yang dianjurkan. Itu bukan perkara yang dianjurkan. Meskipun itu adalah sebuah bentuk sujud syukur. Terima kasih kepada Allah. Dengan alasan apa, Ustaz, kalau boleh tahu? Di antara alasannya, yang pertama kita dapati bahwasannya permainan itu sebuah permainan untuk sarana mendapatkan kesehatan. Dan kita tahu bahwasannya pertandingan sepak bola yang dilakukan di dunia ini, ayah pilihan dunia ini, itu tidak lepas dari yang namanya banyak sekali perkara-perkara yang menyimpang dari syariat. Nah, ini benar nih. Pemainnya membuka aurotnya, seperti itu. Kan harusnya pakai, misalnya kalau ini ada yang namanya second skin atau apa, second layer, atau yang memanjangkan sampai di bawah lutut, itu sebenarnya bisa dipakai. Bisa pakai, terus kita dapati tidak sedikit dari para pemain, mencederai pemain yang lainnya. Sudah dengan maksud kasar. Kususnya maksud kasar untuk. Mencederai. Rela untuk menjatuhkan orang demi menggapai kemenang. Sementara tujuan dari olahraga itu sendiri bukan kita mencari seperti itu. Tujuannya untuk membuat kubu sehat. Kubu sehat. Dan meminimalisir untuk tidak bagaimana berbuat dolim dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang ikut serta bersama. Berarti ini termasuk banyak, termasuk di larangan-larangan yang dilakukan di saat kita bermain sepak bola. Termasuk penontonnya juga. Ya. Ya termasuk penontonnya juga. Itu. Apa namanya. Banyak juga aturan-aturan yang perlu diperhatikan oleh kita yang menonton. Ya. Ya. Ya yang menonton bola seperti itu. Ya maka disarankan sebagai seorang penonton ilmu. Kita menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Baik, baik, baik. Perkara yang bermanfaat. Maksudnya begini. Jangan sampai kalau nonton bola kuat bangun jam 2. Ya. Tapi kalau sholat malam tidak kuat. Itu niaya sudah berbeda. Ya Ustaz. Kalau nonton bola jam 2 kuat. Betul. Tahajud bangun jam 2 belah jam 1. Betul. Semangatnya beda. Semangatnya beda. Padahal ini mengajak kita untuk masuk ke surga. Betul. Menambahkan pahala. Sementara nonton bola ini. Kalau anggap itu adalah perkara yang sifatnya makul. Wartanya sia-sia. Iya. Tidak ada menambahkan pahala kita sama sekali Ustaz. Asya Allah. Jadi memang ini perlu ilmu untuk menanggapi-menanggapi seperti ini. Dan Alhamdulillah banyak dapat ilmu dari Ustaz Gemah. Ini ada satu pertanyaan lagi. Biasanya dalam sifat bola ada suatu kompetisi yang berbayar. Nah ini berbayar nih. Kemudian hadiahnya diambil dari uang pendaftaran tersebut. Gimana nih pandangan dalam agama Islam terhadap kompetisi berbayar itu. Kompetisi berbayar yang diambil akhirnya hadiahnya diambil dari uang pendaftaran itu. Itulah bentuk judi yang modern sekarang itu. Jadi kan dari setiap tim menyetorkan uang. Iya. Sebagai uang pendaftaran. Artinya kalau dia menang dia semakin punya kesempatan untuk mendapatkan hadiahnya. Artinya kan dia mengambil uang itu dari orang-orang yang sudah kalah ini. Iya, iya, iya. Dan hadiah itu diberi dari mereka. Kecuali kalau kompetisi itu tidak berbayar dan hadiah itu ditanggung oleh panitia. Kalau misalnya ada masuk sponsor dan sebagainya itu gimana Ustadz? Kalau ada masuk sponsor dan hadiah itu dari sponsor. Selama sponsor itu bukan sponsor yang haram. Haram. Tidak masalah. Itu ya Ustadz. Tapi jangan ditarik dari klub ini untuk membayar uang pendaftaran itu. Jadi tidak boleh ada namanya uang administrasi kecuali mungkin untuk administrasi bayar orang untuk ngurus-ngurus itu gimana Ustadz? Kalau ya mungkin itu beda pembahasan. Oh beda pembahasan ya. Jadi memang tidak agak istilahnya perlu pembahasan khusus ya sebenarnya ya. Iya, masalah itu. Siap-siap. Cuma secara umum pertandingan sepak bola yang berbayar seperti itu yang ada uang pendaftarannya itu termasuk perbentuk judi yang dilarang di dalam syariat. Dan memang uangnya juga diambil dari situ juga untuk hadiahnya ya Ustadz ya. Tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Panitia juga tidak mau rugi. Yang di satu sisi dia ingin dapat keuntungan, di satu sisi dia tidak mau merugi. Iya, siap. Jadi intinya closing statementnya begini dalam menulis ini ya. Saya kasih closing statement aja. Kepada teman-teman Surabaya mengaji, ya dimanapun Antum berada nih. Bermain sepak bola itu boleh. Selama memperhatikan agap-agapnya tadi. Ya. Ya baik secara aurotnya ditutup. Pakaiannya. Kemudian kata-katanya jangan kata-kata. Oh, main bola anda peluarkan kata-kata aja kayaknya kurang suruh. Sampai ngejek-ngejek gitu. Itu main bola tuh kayak gitu. Bukan cuma pemainnya, penonton. Penontonnya. Karena kan tensi di tengah lapangan itu kan tinggi. Ya saya merasakan itu karena kan saya juga main bola gitu loh. Kadang-kadang bilang gini, bola boleh lewat kaki jangan. Iya. Bola boleh, orangnya jangan. Jangan, ya. Seperti itu. Sangkutin loh. Astagfirullah. Nah, selama adep-adepnya diperhatikan. Ya. Tidak ada masalah. Dan yang paling penting. Ya. Unsur-unsur keharoman itu dihilangkan. Seperti tadi taruhan. Ya. Kalaupun mengadakan kompetisi ya. Jangan mempersyaratkan adanya uang pendaftaran. Ya. Seperti itu murni panitia penyelenggara yang harus mengeluarkan uang hadiah. Menyiapkan semuanya. Menyiapkan semuanya. Baik medali, baik biala. Dan uang hadiah itu semua disiapkan oleh panitia. Oleh panitia. Tidak boleh diambil satu rupiah pun dari peserta. Pesertai tidak boleh. Ya. Bukan main. Tuh. Sudah dengar kan. Teman-teman dari Surabaya mengaji. Itu pembahasan kita soal sepak bola. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Terima kasih.